Usianya? Usianya 22 tahun Mbak Ijin karena ini suaranya gak keras ya Mbak pake masker Mbak Ijin Mbak bisa diciptakan gak kronologi singkatnya ya Peristiwa saat itu tuh gimana sih awalnya? Awalnya dia masuk 2 orang Terus yang bule cewek itu dia nanyain lilin Cuma saya kasih tau lilin dengan bahasa Inggris Dia bilang no 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 gitu Dia cuma apa namanya memperagai niuk-niuk Nah yang saya tangkap itu kan dia minta lilin kan Tapi ketika saya nunjukin lilin Dia bilang no 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 gitu Terus akhir akhirnya dia bilang ya itu bener Itu yang dia mau Terus dia bayar yang cowok pake uang 100 ribu Terus ketika saya mau kembaliin uang 50 ribu, 20 ribu, 10 ribu, dan 5 ribu Kan dia total belanjanya 85 ribu Otomatis saya kembaliin 85 ribu dong Cuma dia gak mau uang 50 ribuan yang saya kasih Akhirnya saya buka kasir lagi Buat nyari 50 ribuan yang lain Karena saya kira dia gak mau uang 50 ribuan yang saya kasih Karena jelek kan Akhirnya saya cari cari yang baru Terus masih gak mau juga Terus sampai akhirnya dia mungkin melihat saya buka kasir Dia melihat saya buka kasir dan di kasir itu banyak uang Dia menunjuk-nunjuk dengan alasan Dia menunjuk logonya Ya cuma saya gak ngerti Pastinya dia menunjuk apa mungkin itu alibi doang Terus akhirnya dia sampai menunjuk-nunjuk uang yang ada di kasir Tanpa sadar Tangan kirinya itu Ambil uang Ambil uang Padahal tangan kanannya itu Seingat saya Dia gak Saya perhatiin tangan kanannya Saya gak ngambil apa-apa gitu Ternyata tangan kirinya yang Ambil Nah kalau belah tahu ya Posisi uang yang diambil dalam upload, dalam laci atau gimana? Tadinya dalam upload Cuma saya keluarin Jadi itu hasil penjualan cash Laporan yang kemarin Akhirnya Diambilnya itu Pas saya ngeluarin Mbak kalau belah itu jumlahnya berapa? Jumlahnya kurang lebih 1.200.000 Oh bukan 1.500.000 1.200.000 Cuma untuk hasil penjualannya itu kan 1.500.000 Nah yang diambil itu sekitar 1.200.000 Jadi WNA-nya Masih-masih dengan wanita ya Mbak? Iya Jumlahnya berapa orang Mbak? WNA-nya saat datang ke sini Awalnya 2 Terus terakhir-terakhirnya itu temennya datang lagi 1 Cuma itu posisinya udah pelar gitu Mbak kalau bicara ciri-ciri ya Dari rekaman CTV atau yang Mbak lihat nih Ini Mereka ini Berasal dari Eropa kah? US kah? Berasal dari Eropa kah? US kah? Seperti warga negara Timur Tengah atau gimana? US kah? Ngelihatnya sih emang kayak Orang Timur Tengah Karena satu Dia Inggrisnya juga gak Paseh Jadi masih yang Kalau saya ngerasanya Dia ngomongnya masih belepotan gitu lah Kayak Padahal berbicara dengan bahasa dia 1 kali Terus saya gak ngerti itu bahasa apa Ada ciri khusus yang Mbak inget? Apa piercing? Tato atau apa? Ya Badannya tuh dua-duanya gemuk Terus yang cowok itu ada tato di leher Segini warna merah Untuk yang cewe rambutnya pirang Nah sebelum kejadian ini ya Mbak tuh pernah denger gak Kalau ada kejadian serupa Menifah Tepat usaha lainnya Karena mengingat Berarti informasi ya Koplatan seperti ini kan Sering Sering menyasar ya Kayak tempat usaha itu Pernah denger gak di situ Siap sini? Oh saya Belum pernah denger sih Di arah sini sih Oke ini baru yang pertama? Belum pertama Kejadiannya jam berapa? Kejadiannya sekitar setengah delapan malam Mbak mungkin ada pesan Pak Buat yang usaha-usaha sejenis kalau mau